Saya ingin saya tanyakan terutama mengenai masalahan Bugonov. Ketika kita dalam, oh iya saya belum dikenalkan, saya dari Universitas Ipuntungan di Bogor, saya penyemuan mutu di UIK Bugonov. Terkait lambdi kami ada sekitar 9 peroni dan 1 peroni baru. Insya Allah besok dokter pendidikan agak bisa menghantik visitasi Bugonov. Ada beberapa hal yang ingin kami konfirmasikan terkait pasal 8.2. Ketika ingin menjadi atau visitasi Bugonov, disitu dipuliskan di dalam meeting asal tersebut yang telah sampaikan, maka bisa melalui lang. Nah pertanyaannya, kalau setelah difisikasi dan kriterian yang gak nyampe unggul, itu akan memberi kepada siklus yang pertama sesuai dengan, kalau tidak salah, macam hati yang mengejar di pasal yang 75, itu memenuhi standar pendidikan bugi. Jadi bagaimana mekanisme mengenai hal tersebut dok, karena sisi penjambut internal mengkalkulasi bisa unggul, kemudian bermohon kekandalan, nah kemudian setelah difisik gak unggul, misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya Pak, yang kedua, terkait tadi pertanyaan, pada saat pengaparan Pak membuka mengenai MSP dan bagi hasil. Kami memiliki UPPS yang ada dua di PASKA, di medis dan dokter, dan di KIPP. Nah, kehaurirannya terjadi ketika singularitas atau politik itu di internal. Berapa persen, apakah sesuai dengan pasar yang ada di dalam ini, 30 persen bisa ditolerir, atau temuan tadi masuk dalam kategori positif yang ekstrim di internal. Apakah itu pemahamannya, karena tadi dalam manajibunan catak kolos kita lebih dari 40 persen, yang masih dianggap sebagai bagian dari proses, itu masih di, masih di topiknya. Yang ketiga Pak, berkait, ini pertanyaannya mengenai alur, model, karena model pembelajaran dan MONEF itu, tidak sepuluh belajar. Misalnya, yang dilakukan, karena dipendiri kutu, apakah model pembelajarannya itu harus sit-in, evaluasi dan kontrolnya, di akhir UTS, atau bolehkah di jeli, atau bagaimanapun. Karena memang tidak jatuh sih di dalam ketentuan dan tetapi, ketika kita ingin melihat bahwa, base-nya itu bareng, dari proses, benarkah itu dilakukan tahunan, atau ES-UTS, atau perlu master-person. Mungkin itu terima kasih, Pak, atas pembelajarannya, seorang yang kontrol, bahwa itu bukan. Ya, terima kasih. Bapak-Ibu, ini ya bedanya Bapak-Bapak dan Ibu. Kalau Ibu memang pertanyaannya banyak. Banyak-banyak. Gue aja begini, bu, dia agak ngantuk. Soalnya tadi sudah ada yang, bukaknya, aku kan, dia ngantuk, begitu, bisa, dokter-kotoran. Dia agak ngantuk aja, itu santai saja. Yang sekalian, pertanyaan ketika di belakang tadi, ini satu lagi, berapa? Sama agung, roh untuk bertanya. Tanya-tanya berapa? Saya mengatakan, saya Mohd. Nusdabur, bahwa program di jenis HKI S2 ini, semangat menganggung, menyampaikan tiga pertanyaan, pertanyaan yang menastikan, ya. Satu, produk S2HKI ini, pada nantinya, atau dikasihnya, BANBIT, ya, S2HKI? S2, ya. S2HKI? Hukum mana apa? Hukum Keluarga Islam. Hukum Keluarga Islam. Akhwali Syaksiyah. Hukum Keluarga Islam. Dan nomor dua, kami juga menunjukkan program PAI S2 ini, semuanya nanggung. Informasi terkini, kembali ke lambdi, semuanya informasi yang terlebih dahulu. Apa yang saya? PAI, Pendidikan Akhwamah Islam S2, ini semuanya nanggung. yang terakhir, kami juga terkejut, ketika ada bermin, mau menatikan itu berarti, kami yang perlu lahir ini, karena belum ada setahun, harus besok, sebelum 40 Agustus, itu sudah, aplikasi dia, Pak. Kalau tidak berarti lahir untuk, mati. Kebunian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak, saya pastikan, maaf berlindunginya, Institut Islam Mahdlatul, ulangkan perlantunya. Ya, perlantunya. Perlantunya. Nanti saya, saya lihat data kami, soalnya kan ada SROPAI ya. Terima kasih. Terima kasih, tiba-tiba teman, yang pertama dari testing di Kogodul, ya. Jadi, paling gampang, batasnya itu, 17 Agustus, tahun 2025. Sebelum itu, berlaku aturan yang lama. Sesudah itu, berlaku aturan yang baru. Jadi, kalau habisnya itu, tanggal 16 Agustus, tahun 2025, ikut aturan yang lama. Kalau habisnya, 18 Agustus, tahun 2025, ikut aturan yang baru. Itu masih lama, kan? Bayangkan erot, kan? Anggap, itu juga saya tanggal merah. Begitu, kan? Ini, ini semuanya, ya. Jadi, kata-katalah, misalnya, ini, protinya, berdiri, tahun 2025, bulan Januari. Habis 5 tahun, kan? Januari 2027, ikut aturannya. Lalu, kan? Teman dari Ibnu Tadun Fogor, jadi, karya pilihan, pinter-pinterlah memprediksi jadi, saya menggira, kira-kira, dua bulan lalu, kami ke Denpasar untuk monet. Waktu itu, Reproduksi S1, bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, sudah diakreditasi, sudah AL, sudah diputuskan oleh majelis. Dan, Dulu-Dulu Mungkang. Dan, pengumumannya, bulan K, kan? Kan, Mungkang-Mungkang, butuh barang, 40, Mungkang-Mungkang. Saya coba, tanya, ke teman-teman di sana, menurut Anda, prediksi skornya, berapa? Terpau, dua K, ya, kan? Jadi, artinya, kalau Prodi itu, SPMG-nya, pintar, memprediksi, tidak akan jauh beda. Top, asesor itu, ya, para dosen, kan? Yang juga pernah, diakreditasi. Nah, tetapi, kalau ternyata, mengatukan, unggul, dan kemudian, kita nyatakan, ya, pembaik, teragredi, asli, walaupun, mengatuhannya, unggul. maka saran saya, pastikan, pastikan, kalau unggul itu, kita yang ini, bakal, nah, sekali lagi, tadi saya campaikan, kita belum mencapai, kesepakatan, keputusan antara ini, jadi, berapa? Jadi, kalau yang lama itu, kata kamu, kata kamu, kata kamu, marah. Kalau yang unggul itu, kemudian, batasnya di sini, setara dengan sini, maka berarti, yang dulu baik sekali, tergolong, teragreditasi. Batas ini, puluhkan ke sini, maka yang baik sekali, tergolong, unggul. Kita belum punya, kesepakatan dengan, dengan pemerintian, dengan BABETE. Karena itu, punya siku. Batasnya di sini, yang baik sekali, marah. Duh, waktu bisa memakan dengan, si lebar, 359. Mau itu, sampai dengan 201, bener aja gitu kan. Karena ini kan, 201 termasuk baik kan. 359 termasuk, 360 termasuk, baik sekali. Belumnya 60. mungkin padat, kalau ini 301, yang bener aja lah. Tapi kalau itu, lu kan begini di sini, di sini, saya begini, kamu, gue marah. Dosa ini, 399. Mau selesamakan dengan, ini 369. Ya nantilah. Dia telah, ada keputusan, dari semua pihak. Baik, Binti, Ban Bt, dan Bt, Kalau saya berduanya, yang sangat mahal, mahal, ibu lahirkan. Dan, makunggul ini, nah, ini ada, teman-teman yang pandai, murtang pandai, itu barangkali, di otak yang di pasar. Belum habis, belum habis, itu habis, masih nanti tahun, 2026. Tapi, supaya dia bisa, umbul, itu sekarang, bersiapkan, sebelum tahun, 2025, untuk akreditasi. Boleh, saya kembaraan, supaya itu, jangan lama. Ya, boleh, saya kembaraan. Sekali lagi, sebabnya, tolong, dilihat itu, itu, itu sebenarnya, 14, nanti, moga-moga, suatu, nanti, berapa, skor, panjeningan itu, nanti, yakin, kah, bisa unggul? Ya, itu. Teman-teman, juga ada, ini, oh, ini unggul, tapi, provision, ini, ya, begitu. Kalau, interasional itu, ada provision, kan? Unggul, kalau saya, terus, harus tahu, nanti, kalau, ini, diunakan, kalau kami, ini, ini, untuk mencapai itu, ya, mungkin, semacam itu, kan? Kalau, saya, peringkannya, juga, selanjutnya, ya, konten, DMP, diuruh, kan? Radiasi. Kalau, untuk, yang, yang, profil, UPPS, kan? Enggak dinilai, radiasi. Gantin, UPPS-nya, sama, kan? Yang dinilai, kemudian, yang bukan, UPPS. Itu. Angkanya, sering, 31,39, karena, itu. Makanya, tolong, Pak Denen, kan, punya juga, arat untuk, radiasi, kan? Sebelum, diajukan, ya, tolong, SPMI, memastikan, kita lagi, asing. Misalnya, kita ingin, SPMI, berfungsi. SPMI berfungsi. Karena, dialah, yang, kemudian, melihat, menilai, prodi, setiap, cara, periode. Tapan, menilainya, tergantung, kalau, rajin, ya, mungkin, tenang-tenang semester, ada, penyudahan, ataupun, namanya. Mungkin, akhir semesta, ada, questionnaire, para mahasiswa. Dan, sebenarnya, oh, itu, kan, dalam rangka, untuk, memetak, apakah, proses, belajar, mengajarnya, itu, memang, baik. Saya, punya, pengalaman, jadi, biasa, kalau saya, saya tanya, satu, apakah, materi, materi, yang, dibahas, mulai, itu, barang-barang, yang, abudin. Jangan-jangan, barang-barang, lama, kalau begitu, buku juga ada, dan apa, terakhir, terus, apakah, kemudian, cara, menjelaskannya, bagus. Karena, ya, orang yang, kita, tapi, gak, menjelaskannya, kayak, ketiga, apakah tugas-tugasnya, itu, memang, kemudian, dikoreksi, yang ketiga, ini, berat. Nah, dosen, sering, senang, memberikan tugas, tapi, gak, malah, menerang koreksi, Ya, begitu, kan? Tugas, banyak, dikoreksi, enggak. Yang terbaik, kan, dibalikan, kembalikan, kan? Jadi, umpan, balik, kan? Itu, ya. kemudian, NU, Tengah, Dung, itu, ya. HKI, bukan. Jadi, ingin-inginnya, pandangan, buka di webnya, Bank PT Telang, di, ada perban, ada perbanannya, yang, bukan, prodi. Iya. Jadi, kalau, gak ada, dibuka. bahkan, kita pernah, pernah juga, ada, bimbingan, konseling, kisah, itu, oleh, BAN PT, atau, oleh, PT, diduga, itu, bagian dari, bimbingan, konseling, dimasukkan, ke raket, saya tanya, bukan, itu, di, fakultas, dakwah. Karena, itu, bukan, bimbingannya, kulit, bimbingannya, yang, pernikahan, yang, menurut saya, BKI, yang, sukanya, di, di, banagama, yang, nunggui, sampai, cerai, siapa, tahu, kasih, bukan. Itu, ya. Maka, ternyata, yang, ikut, nambung, itu, BKPI, bimbingan, konsertin, pendidikan, esam. Maka, kita, usulkan, ke, ban, PT, yang, BKI, dikeluarkan, dari, cakupanya, lalu, jadi, kalau, panjir, dengan, punya, prodi, yang, uansanya, keperdidikan, menghasilkan, mulu, bingkacar, itu, dan, belum, nanti, termasuk, di, cakupah, itu, silahkan, diusulkan, ke, ban, PT, itu, dimasukkan. Beberapa, deh, pengancari, dari, cakupanya, penyikaran, gama, apa, gitu, ya, gitu, ya, kalau, PAI, pasti, masuk ke, Nanti, Nanti, Mas Fahid, tolong, jelasan, bagaimana, mekanismenya, itu, ya, semuanya, semuanya, ingat, saya, pengenang, belum punya, PT, yang, yang, di, 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 sering, boleh, di, pasar, belum, Belum, belum. Baru mau proses. Belum. Belum. Karena itu beda. Jadi kalau PTN belum pakai BK itu khususnya kementerian terakhir. Evaluasinya di kementerian terkait. Tapi kalau PTN BK itu yang menghevalu semua universitas. Tolong dibahami bukan FMI ya. Karena kalau PTN BK itu senang itu dipahami lembaga yang berdiri sendiri di luar etorak. Makanya dia bisa menggantikan peran pengemptian untuk melakukan evaluasi. Hasil etoraknya dikirim ke peran atau kelam yang sesuai. Pertanyaan ini tidak ada dengan pengemptu sama. Jadi kalau katakanlah ini izin perannya 1 Januari 2025 maka terkena aturan baru. Karena habisnya Januari 2027. Bukan begitu. Tapi kalau begini Januari Januari 2023 kena. Tanda itu tahun 2025 tahun 2025 tahun 2025 teman-teman jangan mempersulit barang yang tidak sulit. Jadi ya ada kalau memang habis ini oh belum ya ikut yang lama iya baru boleh enggak sampai ikut yang lama. Apakah boleh yang habisnya tahun depan itu boleh. Namanya percepatan banyak itu. Jadi banyak anak-anak teman-teman pintar banyaknya akal ya. Jadi katakanlah aku saking bersungguh sekarang. Akhirnya baru-baru kita tahu berboleh. Jadi kan percepatan itu minimal 2 tahun sebelum setelah yang lama. Jadi kan sertifikatnya 22 tahun maka boleh menghasilkan percepatan enggak perlu 25 tahun. Boleh. Monggo. Saya kira juga termasuk angin, termasuk perbulan tinggi ya. Akselerasi. Kemarin saya baru menyaksikan ada juga perbulan tinggi yang agerasi institusinya itu kalau kami punya lama nanti enggak punya unggul. besok untuk prodis ada unggul. Tapi untuk lembaganya tidak ada. Pilihannya yang terakreditasi. Aku ingin kok unggul. Sekarang itu mumpung masih berlaku kolah yang berjogol. Sekarang siapa. Ya. Megang kau jangan enggak 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 apa-apa prop curhat dari saat ini tadi kan selamat Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bapak Nisabur Mundir Dekan Fakultas Agama Islam Universitas PGRI Wira Negara Pasuluan Yang saya tanyakan Di bulan Juli Di bulan Juli 2023 kemarin Kami itu 3 prodi baru Terlahir di Jena Prasamanya Kira-kira itu nanti Batas akhir untuk pengajuan Agretasi minimal itu Sampai kapan Untuk 3 prodi saya ini Yang lahir di bulan Juli 2023 Itu yang pertama Terus yang kedua Apakah bisa Kita itu tidak usah Mengajukan agretasi minimal Terus tiba-tiba nanti 2 tahun Langsung mengajukan ke labdik Agretasi yang Rebo Apakah bisa Itu yang saya tanyakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sesuatu dari Agi prohibi Bagat Agi prohibi Bagat 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 Madura 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 Saya rasa perkanyaan ini Dari malam Sopat dibahas Mungkin doangnya Sebelahnya Prohibi itu Mendengarkan perkanyaan ini Tapi belum dijawab Dari kasi Nah terkait Akhirnya 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 Itu untuk kata negara Baru Prohibi baru Kemungkinan julie Itu Di pdp Tidak ada Tanda-tanda Bahwa kami Akhirnya Sehingga Itu memperbahayakan Bagi kami Memperbahayakan Itu gimana Harunya Untuk nanti Tanda Merah jadi Bio itu Dimana proh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin Khusus Dari Prohibi Saya Beritanya Bapak Saya Perkenalkan Nama saya Halukian Dari Institut Agama Islam Tadi Sempat dibahas Juga Dengan Prohibi Cek Pelagiasi Yang Dari Lampik Jadi Disarankan Bagi LPN Di Semua Institusi Untuk Cek Pelagiasi Terlebih Terlebih Mungkin Hanya Sekedar Khusus Dari Saya Kor Karena Kami Kemarin Juga Kiritas Kelantik Kami Ketak Ketir Apakah Cek Pelagiasi Kami Kami Lakukan Seperti Nantinya Akan Berubah Atau Tidak Dengan Cek Pelagiasi Yang Dilakukan Oleh Lampik Tapi Kumpulnya Terus Lanjut Berarti Tidak Masalah Khusus Saya Mungkin Di Menu Lampik Disediakan Cek Pelagiasi Lampik Bagi Eh Tidak Lampik Terus Terus Dih Perkitarmu DEDU Tidak kind Tidak ini kan sebenarnya aturannya begitu prodi itu mendapatkan izin dari kementerian terkait kemudian dikatakan oleh cangkalkan di PDT maka bisa minta akreditasi minimal yang nanti sebut lagi sementara gitu kan ya monggo mungkin dengan begitu silahkan jika sudah punya izin sudah dicantaukan datanya di PDT maka silahkan mempunyai bank atau bank untuk minta angkali penyimpan kan begitu itu akreditasi pertama itu paling lambat 2 tahun semenjak menerima mahasiswa baru bukan saya ya jadi kalau SK nya itu bulan Desember bulan yang memungkinkan menerima baru penyimpan maka 2 tahun sejari menerima mahasiswa itu paling lambat ya lebih cepat boleh jadi boleh ya jadi paling lambat 2 tahun setelah menerima mahasiswa baru pertama jangan tanya apa itu yang bikin abel itu kenaya ya bukan yang tanya kok 2 tahun kok 9 bulan kita pulang hamil duitnya duitnya nilai 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 bagaimana kalau tidak melakukan itu yang monggo tapi jatuhkan terkaitkan dulu akreditasi UA dimana gitu kan kalau saya menurutkan akreditasi 5 kalau tidak akan terkena akhir tahun itu jadi kalau sekarang ini belum pernah mengajukan minimum sampai dengan 16 tahun 20 20 4 dikutip sama permen 53 itu cara punya setahun semenjak permen itu dikeluarkan kalau ada prodi yang belum terakreditasi atau tidak terakreditasi ini akan dikutip oleh menteri punya punya dikutip 6 bulan 6 bulan itu tidak boleh kemudian proses pembinaan proses mahasiswa yang ada yang terlalu sudah dan belum bisa silahkan di dikutip 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 kemudian teman dari bengkal kreditasi itu juli prodi nya juli juli tahun juli juli tahun 2023 tanggalnya berapa saya berapa kalau itu kan berapa juli tahun 2025 karena aturan yang lama karena belum 17 Agustus kemudian teman dari Jember Sito apa pandangan tidak punya cek plagiasi untuk skripsi kesis enggak kurang lebih sama kalau nanti nanti ini 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 kelihatan yang yang terlihat begini terlihat ada yang plagiasi itu tampaknya tidak tahu apa itu ada biro jasa itu ya ada biro jasa yang membaca ERED juga dan biro jasa itu mungkin prodi yang berbeda lain jadi misalkan ini prodi pendidikan matematika SD IN ngajuk bunyinya begini pembelajaran di pendidikan biologi di IIN itu lu mah google ya gitu ya jadi itu lah jadi akan itu kan menjejerkan dua dua menjejerkan ini beberapa data bukan yang sama jadi kalau dengan yakin dengan 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 pakai apa turit ya dengan turit seolah kemudian lagi saya lagi untuk yang UPPS tidak masuk ya tidaknya gini karena mungkin juga PAI dengan pendidikan apa itu jadi itu yang yang ditembak dengan alat agresi wajib bermedik ya saya berikut bukan berakhir masa transisi masa apa sudah sudah lagi terakhir ya terakhir 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 yang lalu terserah yang ada yang ada yang teman 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 itu teman 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa nama saya Yenji Murizati dari DIN Sobatyati Cipuang disini saya ingin menanyakan perkaraan buat kami yaitu pendidikan jarak jauh pendidikan jarak jauh PAI itu yang sudah akhirnya itu dari 2 tahun yang lalu dan sekarang sudah masuk tahun namun kami masih belum memanjutkan akreditasi yang pertama baru terakreditasi yang minimal namun disitu di Cipunya itu berlakunya sampai 2026 jadi disitunya peredat akreditasi sebagaimana dimasuk dari 21 berlaku dari tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan 6 Januari 2026 jadi apakah itu memang berlaku 5 tahun untuk yang akreditasi minimanya atau 2 tahun kemudian kenapa kami juga belum memanjutkan akreditasi yang pertama karena kita masih tahu ketiga karena kami juga masih belum mengesahui instrumen yang harus digunakan untuk PJC itu apa gitu yang kedua yang kedua adalah prodi PPG keagamaan sama halnya dengan PDG PAI waktu kelahirannya juga sama di tahun yang sama tahun 2021 nah disitu kami juga belum mengajukan akreditasi yang pertama baru peringkat akreditasi minimal karena tadi juga untuk yang instrumen yang masih belum mengetahui dan untuk yang PDD PAI itu apakah harus ke BAN PP atau ke Lantik kalau PPG itu ke Lantik kalau PPG yang tak lama nah itu masalah di luar prodi kami kalau kemudian yang di Tadris Kimia Tadris Kimia juga sama sih pak di tahun ketiga juga itu belum memanjutkan akreditasi yang pertama juga nah itu persekuensinya apa gitu pak jadi karena kami berpegang arat dari kunyi FKN itu berlaku sampai 2026 bukannya ah itu mungkin yang 2 tahun bukan berlaku itu karena yang di kunyi itu sampai 2026 sehingga kami menuliskan di tahun 2024 baru akan mengajukan akreditasi yang pertama untuk Tadris Kimia di Tadris kemudian saya ingin menanyakan juga kami kan sedang mengajukan proposal yang untuk PJJ untuk Prodi anak-anak Prodi ada Tadris IPS ada Tadris PBA atau bukan Tadris PBA PJJ PBA PJJ PGMI kemudian ada PJJ HKI dan PJJ untuk AFI nah waktu bulan 2 bulan yang lalu sudah dievalasi tahap kedua nah ini yang saya ditanyakan bagaimana progres dari pengajuan proposal PJJ kami yang pernah prodi nah setelah saya titip di itu PDD PDD untuk PBA dan PDMI itu sudah muncul di akun kami karena untuk PDD dan STPS itu belum ada dan untuk yang PDD yang lainnya itu AFI dan SPI juga belum tahu juga itu itu yang beranak 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 cukup nah cukup nanti nanti terima kasih selama itu merahmati terima kasih mau membuat yang kiri tadi yang kiri terima kasih jadi sudah diwakili mal tentong mohon mohon ibu ditanyakan kepada PT ya saya tidak berani mau memutuskan karena bukan kewenangan kami. Karena memang ada beberapa semakin lalu BPD mengkoreksi. Karena mungkin ketika membuat SK BPD itu tidak keliru itu bukan re. Akasih, hati-hati berubah. Yang saya inginkan kenapa akasih itu tanpa-tanpa kemudian ketika terlambat, blu. Jadi, yang habisnya tahun 2002 ini, mohon nanti ke BPD. BPD yang punya SK kan? Karena, kita pernah ingin kan? Karena itu ternyata dikoreksi oleh BPD. Kemudian, untuk PGG. Kalau ini swasta ataupun PT, kayaknya non-PTNJH mengajukannya kan ke kementerian. Nanti hasil evaluasi kementerian akan ikirin ke ban atau la untuk dipaligasi. Tugas kami pada si kita evaluasi untuk proti-prodio dari PT S dan PT N panggungan PT N PH. Mungkin nanti di di diluncurkan ke bagian bagian penggungan Dugaan saya dikoreksi, karena tentu permen itu menang dibanding reban. Karena dua kali itu permen. Yang sampai dua kali itu reban, kan? Reban, betul Pak PT. Akan kalah dengan permen yang dua kali. Dugaan saya akan dikoreksi oleh Pak PT. Kita juga pernah terjadi situ, kemudian dikoreksi oleh Pak PT. Karena Pak PT merasa dulu, itu dulu pada waktu mengisinya. Saya kira itu teman dari Kirepol, dari BGTBI. Dan di sini, kita kasih gini ya, dan seterusnya. Dan di sini, silahkan nanti dengan teman-teman sama. Ini sih ya. Kemudian, ini tugas kami hanya untuk konvalidasi hasil penilaian dari Kementerian Angama. Saya ingin menerbaskan ya, menerbaskan dengan teman-teman Angama. Jadi, kami punya standar. Termasuk tahun Ibar punya standar. Jadi, walaupun kita akan menangkapkan itu oke dari penilaian. Kalau kamu enggak, kamu mau enggak. Kalau kamu enggak. Karena apa? Yang bener-bener BGTBI itu kami. Bukan KMA-nya. Bukan Kementerian. Tanya kurang berapa dengan Kementerian ini. Misalnya, ini bagus. Silahkan terbatas diri. Bukan kami. Jadi, bagi kami itu belum bersara. Kurangnya gini. Kalau ingin mengantar kami, silahkan terbatas diri. Sendiri. Gitu ya. Ya. Artinya apa? Artinya, hasil orientasi itu ayo kan. Ayo kan. Ayo kan. Karena kemudian nanti ada. Kan barang, sebenarnya sama kan. Standar kan sama. Ini kan berlaku. Bahwa kalau ada perbedaan panganan. Ya. Ternyata kita punya. Enggak. Ini belum sampai. Ya. Nanti kami kita akan beri. Bentuk kami. Bentuk kami. Bentuk kami. Bentuk kami. Saya ingin mengucapkan. Kalau ini direkomendasi. Untuk diterbiarkan. Peska. Apa. Ijen operasional. Kok ini apa ya? Jawa Tengah. Saya ingin. Saya ingin. Saya ingin. Saya ingin. Saya ingin. Bapak-bapak itu. Bertanya. Bapak-bapak itu. Bapak. 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 Terima kasih. Saya. Bapak. 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 Bapak.